ganti kelangnya ini teman-teman halo assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian lagi dalam keadaan sehat olafiat ya begitu juga aku yang disini alhamdulillah dan kali ini aku mau jalan-jalan sama mertua setelah sekian lama aku bersemedi ya karena dilarang sama suami untuk keluar-keluar jauh ya jadi hari ini aku mohon sama suami untuk mengizinkan aku ya karena bosen banget teman-teman di rumah gak ada kerjaan ya kayak bukan aku banget teman-teman ya aku yang biasanya aktif banget ya tiba-tiba menjadi seorang yang pendiem di rumah ya kayaknya bukan aku banget teman-teman jadi hari ini mertua aku bilang ayo jalan-jalan kita ke konak gitu kan ke super kemana ke ke shopping mall gitu kan terus aku bilang oke aku tak tanya suami dan alhamdulillah suami mengizinkan jadi sekarang aku mau on the way soon ayo ikuti perjalanan aku sama mertua ya aku mau ketemu mertua di tempat shopping mallnya nah aku ini jalan dari rumah mau menuju ke tramway ya teman-teman nah ini area rumahku ya rumahku itu deket dari semua transportation nah disini pusat restoran-restoran ya itu depan juga mall mall besar ya teman-teman sebelah sana metro dan sebelah sana tramway kita aku mau ke tram mau naik tram hari ini cuacanya bagus banget panas walaupun udah mulai dingin ya dan mall ini depan itu namanya istinya park itu mall favoritku sebelum aku ketemu suami ya kalau libur aku senangnya kesana green light teman-teman ayo jalan nah tramnya udah lagi menunggu penumpang aku harus cepat-cepat masuk nah kita juga harus pakai ismir car teman-teman nah udah masuk di tram ya ini penumpangnya gak mau takut salah nah lumayan ramai kita nunggu jalan nah aku udah di tram teman-teman ya lagi nunggu jalan aja alhamdulillah dapet tempat duduk nih nah ini view nya teman-teman aku duduk di sebelah kanan jadi ini view nya pemandangan apartment ya kalau sebelah kiri pemandangan laut teman-teman nah ini udah area rumah bapak mertua disini nih aku keluar tram teman-teman ini areanya dan ini kalau keluar kita gak perlu ngetut kartunya lagi ya nah sekarang udah ketemu mertua ya kita mau jalan-jalan bareng ayo shopping oke jalan-jalan keliling aja gak tau apa yang kita dapet nanti ya ini teman-teman ya toko emas ini toko gaun ya dulu aku beli gaun disini dua kali buat kondangan sama buat nikahan nah ini banyak banget teman-teman tas-tas kemeralty namanya kemeralty kita masuk toko emas teman-teman 9 gram böyle 45 45 7,5 gram nah aku udah keluar dari toko emas teman-teman ya ganti gelang karena aku banyak apa emas dari dulu pernah ada dari hongkong dari indonesia terus aku pengen ganti nah ini nah ini bumbu-bumbu teman-teman ini merica putih teman-teman ini merica ternyata ada ini tempat bumbu-bumbu teman-teman nah ada yang mendadak di mesin ini black pepper teman-teman good fresh ya smell so strong ada juga tea teh herbal tea enggak ini kering-keringan ya teman-teman oke teman-teman 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 ini tester coffee to cafe turkish cafe thank you kita habis lihat-lihat baju ya pengen cari baju hamil daster hamil buat winter tapi enggak nemu teman-teman nah ini kita mau pulang udah cukup mertu aku mau kerja teman-teman jadi kita pulang dulu next time come back finish shopping next time come back yes next time we come back i will go to work i will go home so next holiday next day you have beautiful ah ya ganti gelangnya ini teman-teman tukar tambah ya lumayan lah buat kenang-kenangan dari turki nah ini teman-teman aneh walk home you know walk home no i i go you go ah ya this is turist place ya turist ini tempat turist ya teman-teman saat kulese saat kulese oke nah itu tower-nya jam tower nah ini di center kota Izmir 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 center yes next oke oke terseku larane see you ikan ya thank you ande see you next next week ya next week oke oke thank you so much oke bye-bye oke bye-bye oke bye-bye udah teman-teman aku mau pulang gak boleh lama-lama sama suami ya gak boleh terlalu capek katanya pengen duduk juga sih tapi rame banget teman-teman nah itulah tadi ya teman-teman keseruanku sama mertua ini aku tunjukin ya rame sekali nah ini ya teman-teman ya di tengah-tengah kota Izmir ada ini nih ya tuh gak tau apa itu kayak bazar mungkin nah ini kalau musim panas biasanya itu sepi karena terlalu panas jadi banyak banget apa burung merpati di daerah sini di itu pertengahan situ tapi karena musimnya lagi autumn ya menjelang winter jadi banyak orang enak dingin-dingin sambil sunbatin nah ayo pulang teman-teman nah ini teman-teman ada jagung juga nih di grobak ya jagung bakar jagung rebus panjang 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 ya Allah thank you nah so surprising ya teman-teman tadi di di tengah jalan ya aku di stop sama orang indoh ya ternyata dia juga udah nikah disini dan dia pernah telpon aku dan dia eh Mbak Rusia Mbak Rusia gitu kan ya aku surprise ya ternyata dia gak lupa sama wajahku padahal belum pernah ketemu loh kita cuma telponan di whatsapp ya yakin aku merasa merasa apa ya merasa seneng aja dikenal sama temen gitu loh nah sekarang aku udah deket rembe lagi ya aku mau naik rem mau pulang teman-teman mau aku tunjukin ini namanya konak ya nah tempat piknik banyak banget orang-orang yang piknik disini ya apalagi cuacanya bagus banget ya tuh nah teman-teman nah enak banget pemandangan laut ya teman-teman ya yaudah aku mau naik rem teman-teman nah jangan lupa ditutin dulu sini udah kita nunggu 3 menit ke fahretin altai sini teman-teman kok gedip-gedip ya tuh 2 menit lagi ya kita nunggu disini nah ini tempat turis ya teman-teman ya di daerah Izmir Turki nah aku lagi nunggu trem lagi nunggu trem nah disini teman-teman trem trem nya lagi datang nah ayo masuk penuh aduh gak dapet gak dapet tempat tuh suke jangan-jangan nah sekarang aku udah di rumah teman-teman ya tadi sempat makan dulu suntik dulu ya jadi aku mau kasih lihat kalian apa oleh-olehnya dari shopping center ya aku itu dulu ada emas dari Indonesia dari Hongkong temanku ya juga ngasih waktu itu terus aku pernah juga sebelum nikah aku beli gelang tapi kecil banget teman-teman kayak kecilnya seperti ini ya jadi kayak ngeri banget kan jadinya aku pengen ganti gitu kan kalau kalung masih mending kan akhirnya aku ganti nah tadi kita tukar tambah teman-teman ini yang ini modelnya ini mertua pilihan mertua yaudahlah nurut nah ini ya tokonya ya ini alanganannya mertua terus herannya kalau di Turki itu enggak ada suratnya teman-teman enggak kayak di Indonesia di Hongkong itu ada suratnya ya kalau disini enggak ada surat-suratnya nah aku juga beli ini BH seperti ini karena udah pakai BH yang biasa yang sebelum aku hamil itu udah kayak ngap-ngapan gitu ya jadi aku ganti kayak gini sekarang pakaiannya ya kayak emak-emak beneran nah aku juga beli ini nih celana hamil ya lecing karena sebenarnya sih enggak pengen pengennya sih duster ya kalau musim panas ya tapi karena musim dingin ya mungkin suatu hari aku keluar ke rumah sakit kedinginan jadi aku buduh seperti ini ya karena celanaku yang normal itu udah enggak ada yang muat udah ngap-ngapan pokoknya pengennya sih duster ya tapi hari ini juga duster sama mertua enggak kebeli besok mungkin kalau jadi kita mau kesana lagi nah ini aku biasanya pakai ukuran M ya teman-teman sekarang udah XL teman-teman ukurannya XL ya bayangin udah naik 6 kilo teman-teman ya Allah Alhamdulillah yang penting sehat lah aku juga beli dan aku juga beli kopi ya kopi ini enggak enggak pakai gula tapi udah sedikit manis ya aku suka jadi aku beli nah ini sekitar 28 ribu ya kalau indonesianya ini 50 tele teman-teman dan aku juga beli black paper black paper ini tadi seharga 30 tele alias kurang lebih 17 ribu teman-teman ini 100 gram nah terus apa lagi ya cuma itu teman-teman dan mungkin kalau diijinin besok aku mau keluar lagi sama mertua karena mertua juga libur dan kemungkinan aku mau beli baju musim dingin untuk untuk hamil lah daster gitu ya visi lah tumoro teman-teman ya itulah tadi teman-teman hariku sama mertua jalan-jalan ya akhirnya aku bisa keluar rumah setelah kurang lebih 2 bulan ya sumpet banget teman-teman rasanya ya dan lumayan alhamdulillah suami juga gak marah biasanya sih gak happy dia tapi dia karena sibuk dia juga kerja dari pagi sampai malam nanti ya udah break time tadi jam 5 tapi udah pergi lagi part time teman-teman ya gitulah teman-teman kehidupan kita di turki teman-teman semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian yang menonton thank you for watching see you in the next video wassalam